Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra Sandana Channel Kali ini akan Berbagi Cerita tentang Asal muasal Penduduk Pulau Muna Namun sebelumnya Jangan lupa Subscribe channelnya ya Agar channel ini Bisa terus berkembang Pulau Muna Merupakan Salah satu pulau kecil Yang terletak di ujung Tenggara Pulau Sulawesi Pada saat ini Di Pulau Muna Terdapat Tiga pemerintahan Kabupaten Yaitu Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat Dan Kabupaten Dan Kabupaten Buton Tengah Namun kali ini Putra Sandana Channel Akan Berbagi cerita tentang Asal muasal Asal muasal Penduduk Yang menghuni dan mendiami pulau Muna Pada zaman dahulu Pada zaman dahulu kala Di tempat ini Semuanya digenangi air Hingga pada suatu ketika Berlayarlah di laut ini Sebuah perahu Yang didalamnya Berada seorang lelaki Yang bernama Saveri Gadi Perahu tersebut Terbentur pada batu karang Di bawah permukaan air laut Lalu terdampar Sebagai tambahan informasi Saveri Gadi Itu merupakan Putra Raja Luh Sulawesi Selatan Konon cerita Ia dilahirkan oleh ibunya Bersama dengan Seekor ayam kuning Sehingga Dianggap sebagai Seorang yang sakti Lanjut cerita Karena terbenturnya Perahu tersebut Pada ujung batu karang Di bawah permukaan air Maka Dengan tiba-tiba Muncullah daratan besar Dari permukaan laut Itulah Pulau Muna Sebagai catatan bahwa Gunung tempat terdamparnya Perahu Saveri Gadi Masih bisa ditunjukkan Oleh masyarakat Munah Hingga pada saat ini Nama gunung itu Bahutaran Tempatnya Tidak terlalu jauh Dari kota Munah Yang dahulu Di atas gunung itu Sampai sekarang Masih terdapat Sebuah batu besar Yang menyerupai Perahu Setelah terdampar Perahunya Berjalanlah Saveri Gadi Di atas daratan Yang baru muncul itu Hingga Sampai pada suatu tempat Di Visenokontu Di sekitaran Kampung Tanjung Kemungkinan Yang sekarang Setelah berapa lama Raja Lubu Mengutus beberapa orang Dalam suatu rombongan Untuk pergi mencari Sang putra Yang berkelana tersebut Sebagian dari orang-orang Inilah Yang konon Katanya Menetap Di Pulau Munah Dan Merupakan Penghuni pertama Pulau Munah Lalu kemudian Mereka Mendirikan suatu koloni Yang mereka Namakan Wamelai Kampung ini Hingga sekarang Masih ada Akan tetapi Ini sudah merupakan Bagian dari Kampung Tongkuno Mata pencaharian Mereka Pada saat itu Adalah Berburu Dan sebagian kecil Bertani Setelah Beberapa lama Mereka Menetap Di Pulau Munah Maka Sebagian dari Orang-orang tersebut Kembali Ke tempat Asal mereka Dilubu Untuk Mengambil Anak istri Mereka Lalu kemudian Tinggal Di Pulau Munah Sekembalinya Mereka itu Kemudian Atas Tasar Musyawarah Bersama Lalu ditunjuklah Seorang Kepala Yang Yang Dibergelar Minoh Wamelai Suatu hari Dibangunlah Sebuah rumah besar Untuk Minoh Wamelai Tersebut Akan Tetapi Pada saat itu Mereka Kekurangan Material Untuk Membuat Lantai Yaitu Berupa Bambu Jadi Untuk Menyelesaikan Hal itu Sang Minoh Menyuruh Empat Orang Pembantunya Yang Dalam Bahasa Setempat Disebut Kavowabe Untuk Pergi Mencari Bambu Di hutan Untuk Keperluan Rumah Tersebut Tempat Laki-laki Itu Lalu Mencari Bambu Di Seluruh Kawasan Hutan Dan Perakhirnya Mereka Menemukan Juga Sebatang Pohon Bambu Yang Besar Dan Tebal Di Suatu Tempat Ketika Mereka Hendak Memotong Bambu Tersebut Tiba-tiba Terdengar Suara Seseorang Dari Balik Pohon Bambu Mereka Tidak Berani Memotong Lalu Mereka Kembali Ke Kampung Dengan Tangan Kosong Tanpa Apa-apa Sesampai Di Kampung Mereka Menceritakan Kejadian Tersebut Dari Mino Bahwa Mereka Telah Menemukan Sebatang Bambu Akan Tetapi Mereka Tidak Berani Memotong Karena Bila Mana Hendak Memotong Bambu Bagian Bawahnya Maka Akan Terdengar Suara Geriakan Yang Menatakan Aduh Akiku Jika Dipotong Agak Tinggi Maka Akan Kembar Terdengar Suara Yang Sama Aduh Bunggung Kuh Dan Kemudian Bila Dipotong Lebih Tinggi Lagi Terdengar Lagi Aduh Kepalaku Mendengar Cerita Dari Kira Empat Orang Tersebut Sang Mino Tidak Percaya Beliau Beranggapan Bahwa Mereka Hanya Bermalas Malas Kerja Lalu Membuat Cerita Sebagai Alasan Lalu Kemudian Sang Mino Kembali Memerintahkan Keempat Orang Tersebut Dengan Perintah Yang Sangat Keras Untuk Membawa Pulang Bambu Itu Mereka Diancam Jika Tidak Membawa Bambu Itu Mereka Akan Dibunuh Dan Sang Mino Menyuhud Sertakan Satu Orang Sebagai Orang Kelima Di Antara Mereka Maka Berangkatlah Kelima Orang Tersebut Ketika Tiba Di Bambu Tersebut Orang Yang Kelima Segera Hendak Memotongnya Akan Tetapi Ia Pun Kaget Ketika Mendengar Kata-kata Yang Sama Namun Mereka Berlima Tidak Berani Pulang Tanpa Membawa Pulang Bambu Itu Sehingga Mereka Berinisiatif Untuk Menggali Bambu Itu Dan Membawanya Pulang Ke Kampung Sesampai Di Kampung Sang Mino Yang Telah Mendengarkan Cerita Dari Orang Kelima Itu Lalu Hendak Mencoba Membelas Sendiri Bambu Tersebut Akan Tetapi Ia Mendengar Hal Yang Sama Yakni Teriakan Dari Dalam Bambu Tersebut Kemudian Sang Mino Memanggil Seluruh Rakyat Untuk Berkumpul Di Depan Rumah Dan Menyuruh Mereka Untuk Menjaga Bambu Tersebut Dengan Sebaik Baiknya Setelah 40 Hari 40 Malam Lamanya Penjagaan Terhadap Bambu Itu Terdengarlah Suatu Cerita Aneh Dari Pantai Nuhia Dua Orang Lelaki Dari Vamelai Yang Bernama La Lele Dan La Katumende Waktu Menjelajahi Pulau Muna Dan Tiba Di Pesisir Pantai Yang Terletak Di Kampung Lohia Tiba-tiba Mereka Melihat Seorang Wanita Yang Duduk Di Atas Palangga Di Sekitaran Pulau Lima Wanita Tersebut Lalu Mereka Tangkap Dan Kemudian La Katumende Pulang Kembali Ke Vamelai Untuk Memberitahukan Kepada Mino Tentang Festival Yang Mereka Dapatkan Yaitu Mereka Menangkap Seorang Perempuan Yang Luar Biasa Ini Mino Lalu Memerintahkan Kepada Mereka Untuk Membawa Wanita Tersebut Ke Wamelai Wanita Itu Ternyata Adalah Seorang Putri Dari Raja Lu Dan Tidak Lain Dia Adalah Saudara Perempuan Dari Saveri Gadi Ketika Saveri Gadi Kembali Ke Lu Dari Muna Didapati Ayahnya Dalam Kesusahan Besar Karena Anak Gadisnya Yang Belum Menikah Yaitu Saudara Dari Saveri Gadi Yaitu Tandi Abe Sedang Hamil Serta Tidak Mau Memberitahukan Siapa Yang Menangginya Satu Satunya Yang Kalimat Yang Sempat Dia Katakan Kepada Ayahnya Adalah Bahwa Ayah Anaknya Itu Tidak Tinggal Di Luhu Melainkan Di Timur Sang Raja Bukan Hanya Malu Tetapi Beliau Juga Sang Marah Atas Kelakuan Putrinya Itu Jadi Sesuai Dengan Kebiasaan Di Perintahkannya Agar Putrinya Dibuang Di Laut Dan Didudukan Di Atas Batu Besar Yang Pipi Namun Batu Tersebut Tidak Tenggelam Tandi Abe Yang Duduk Di Atas Batu Tersebut Ter Apung Apung Semakin Jauh Hingga Pada Suatu Saat Tibalah Di Sekitaran Pulau Lima Dimana Disitu Dia Tertangkap Oleh La Lele Dan La Katu Mende Lanjut Cerita Ketika Dibawa Kewa Melai Ia Diletakkan Di Depan Rumah Mino Dimana Seluruh Rakyat Mengagumi Wanita Itu Karena Dia Muncul Di Atas Batu Di Permukaan Lautan Tiba-tiba Semua Semua Rakyat Terkejut Ketika Mendengar Suara Dalam Bambu Yang Ditujukan Kepada Wanita Itu Engkau Menjadi Istriku Lalu Kemudian Wanita Itu Menjawab Saya Dalam Keadaan Begini Karena Ulah Oleh Karena Itu Atas Perintah Mino Wanita Yang Telah Diberi Nama Sang Ke Palangga Itu Kemudian Bersama Dengan Bambu Tersebut Dibawa Kelambu Balano Ke Empat Lelaki Yang Membawa Bambu Itu Dari Hutan Kewa Melai Kini Ditugaskan Untuk Membawa Bambu Tersebut Kelambu Balano Lalu Kemudian Sesampainya Di Lambu Balano Atas Perintah Mino Bambu Tersebut Dibela Ketika Bambu Itu Dibela Muncullah Seorang Lelaki Ketika Melihat Kempat Lelaki Yang Telah Membawanya Itu Maka Berkatalah Lelaki Itu Kamu Tanomba Ura Uram Tanomba Lembo Lembong Tanomba Talatalam Pedang Mundoke Hingga Pada Akhirnya Sesuai Dengan Kata Kata Itu Maka Ke Empat Lelaki Tersebut Memper Oleh Nama Masing-masing Yakni Secara Berurutan La Kaur La Lembo La Kanchitala Dan Landoken Hingga Pada Akhirnya Keterunan Mereka Inilah Yang Sekarang Disebut Fatul Lindon Lelaki Yang Muncul Dari Bambu Itu Oleh Rakyat Bamelai Diberin Nama Deteno Netumbula Yang Artinya Dilahirkan Dari Dalam Bambu Hingga Pada Akhirnya Dia Bersama Wanita Sangke Palangga Dibawa Kembali Ke Wamelai Dimana Disana Mereka Menikah Dan Mendapatkan Tempat Tinggal Di Rumah Men Dari Perkahwinan Itu Lahirlah Tiga Orang Anak Dari Mereka Yaitu Yang Pertama Seorang Putra Yang Bernama Runtu Bulau Yang Kedua Putri Bernama Kilambibito Dan Yang Terakhir Seorang Putra Lagi Yang Diberi Nama Kagua Bangkan Si Sulung Atau Anak Pertama Dari Mereka Itu Runtu Bulai Kemudian Kembali Keluhu Daerah Asal Orang Tuan Sedangkan Kilambibito Menikah Dengan La Singkakabu Putra Dari Minowamelai Sedangkan Si Bungsu Kaguabangkano Juga Menetap Di Wamelai Dia Pun Menikah Di Sana Maka Dari Mereka Itulah Asal Muasal Pendudu Yang Mendiami Pulau Munai Itulah Ceritanya Jangan Lupa Terus Saksikan Putra Sandana Channel Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tungen S yourselves Splace Seles